Hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing maupun domba di Jawa Timur tahun ini mencukupi, bahkan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Adha. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai mengunjungi beberapa sentra peternak di Jawa Timur, khususnya peternakan sapi. Namun, Kofifa memastikan bahwa kondisi hewan juga sehat. Selain syarat syahnya hewan kurban, selain umur dan tanggalnya gigi, saat ini hewan kurban juga harus dipastikan sehat. Hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan bahwa hewan kurban bebas dari PMK maupun LSD. Hal ini dimaksudkan agar hewan ternak kurban benar-benar dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan bimbingan ke berbagai sentral ternak, terutama sapi, untuk bisa memastikan bahwa stok kebanyakan perubahan kita dalam keadaan sangat cukup, kita surplus cukup besar. Artinya bagi masyarakat Jawa Timur yang ingin melakukan kurban, apakah mau sapi, terutama, kambing, domba, keempat item ini Jawa Timur posisinya surplus. Selain itu, untuk menjamin kesehatan hewan ternak kurban, 320 ribu dosis vaksin juga telah didistribusikan di Kabupaten Kota di Jawa Timur. Perjalanan hewan kurban di Jawa Timur juga dipastikan sudah mendapatkan vaksin PMK dan LSD.